Hai, kembali lagi bersama kami Ketcher, keluarga ceria. Masih di dalam segmen Warta Tawa. Di sini kami akan membahas tetek bengek dari A sampai Z rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang tidak jelas dan ditolak banyak kalangan. Beberapa hari yang lalu, Menko Polhuka Mahfud MD sudah mengumumkan kalau pemerintah menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP tanpa hop. Ingat ya, cuma ditunda bukan dibatalkan. Sebuah sikap yang bikin arus penolakan kepada rancangan undang-undang ini semakin deras serta banyak yang gak mau rancangan undang-undang ini ada. Eits, kira-kira kamu sudah tahu belum apa itu RUU HIP tanpa hop ya atau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila? Tos dulu kalau kamu belum tahu dan makin ruwet ketika mencoba mempelajari isinya. So, sebetulnya RUU HIP itu mau ngapain sih? Buat bangsa Indonesia yang gini amat. Mari kita pelajari sama-sama. Intinya gini, biar video ini cepat selesai. Rancangan undang-undang ini mau dijadikan landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila untuk menjadikan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Maaf, kalimat belibat itu bukan saya yang bikin tapi mengutip catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila 22 April 2020. Kenapa sih? Bahas undang-undang itu selalu ribet. Pernah kepikiran begitu? Nah, soal ini ada yang lucu dan gak biasa terjadi. Inosentius Samsul, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan mengatakan rancangan undang-undang kehaluan ideologi Pancasila ini diusulkan oleh Badan Legislasi DPR Republik Indonesia. Baik draft maupun naskah akademik juga Badan Legislasi yang bikin. Biasanya, naskah akademik dibuat oleh BKD atau Badan Keahlian Dewan. Sementara draft dibuat oleh AKD, alat kelengkapan Dewan. Hmm, mungkin Balek mau jadi employee of the years dengan sangat kreatif bikin naskah akademik dan draftnya sekaligus. Dahsyat bedah bosku. Kalau kata Tirto, tujuan dari RUU ini adalah belum jelas. Karena penjelasannya Tirto yang sangat informatif itu, izinkan saya mengutip naskah akademiknya saja. Begini, RUU HIP dibuat sebagai pedoman penyelenggaraan negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional. Baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Halaman 59 RUU HIP juga dianggap layak dirancang. Karena hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila. Untuk menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Halaman 96 Nah, bagaimana? Sudah jelas apa tujuannya? Saya kok enggak ya? Kamu tahu, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini sudah tujuh kali dibahas. Dua rapat perdana terjadi pada 11 dan 12 Februari 2020. Rapat ini isinya dengar pendapat dari para pakar. Pada 11 Februari 2020, Balek mengundang Jimli Asyidik dan Aji Samekto, pakar hukum. Prof. Jimli menyambut positif. Tetapi meminta agar isinya tidak terlalu detail atau konkret. Dengan kata lain, multi tafsir. Seperti dikutip dari Tirto. Nah, untuk rapat 12 Februari 2020, Agendanya adalah mendengarkan paparan dari para ahli. Sayangnya, tidak ada rilis resmi yang menjelaskan isi paparan para ahli yang ikut menyusun naskah akademik dan draft rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Selanjutnya, rapat ketiga pada 8 April 2020. Nama rapatnya sudah ganti jadi rapat panitia kerja atau panjang. Yang ternyata sudah dibentuk dan diketahui oleh kader PDIP Rike Diah Pitaloka. Rapat keempat dan kelima terjadi pada 13 dan 20 April 2020. Dan sifatnya tertutup. Serta kesimpulan dan isi rapat tidak bisa diakses publik. Balik menggelar rapat ke-6 pada 22 April 2020. Isinya adalah pengambilan keputusan fraksi atas RUU HIP tanpa HOP. Kecuali fraksi PKS, semua fraksi di DPR setuju sama RUU ini. Bikin terharu aja kalau pada kompak gini ya kan. Tapi buat rakyat kok nggak kompak ya Bapak Ibu DPR yang terhormat. By the way, fraksi PKS nggak mau ikutan setuju karena RUU HIP tanpa HOP ini tidak mengakomodasi tab MPRS tentang komunisme. Konsisten, mantap! Rapat terakhir terjadi pada 12 Mei 2020. DPR Republik Indonesia resmi menetapkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sebagai inisiatif DPR. Selanjutnya, tinggal menunggu Pak Jokowi untuk pembahasan selanjutnya. Hebat, cepat banget kerjanya. Saya yakin rancangan RUU lain yang lebih dibutuhkan terutama di masa pandemi ini dikerjakan dengan cepat sama DPR kita yang tersayang. Ditolak satu orang aja, pedesnya awet betul. Ini RUU HIP HOP. Eh, maaf, RUU HIP ditolak banyak pihak. Emang RUU HIP ini udah ngapain anak-anak orang kok sampai ditolak? Pertama, jelas, fraksi PKS. Yang memandang RUU ini tidak mengakomodasi tab MPRS soal pelarangan komunisme. Terus, ada Pak Jokowi sendiri yang memutuskan menunda pembahasan RUU ini setelah mempelajari isinya. Mungkin Pak Jokowi sendiri nggak paham sama keruwetan bahasa di dalam RUU ini, jadi mending ditunda aja. Fraksi Demokrat lewat Pak Hinca Panjahitan menolak RUU HIP karena sejak awal kami menarik diri dari pembahasan RUU HIP di balik DPR Republik Indonesia. Selain tidak ada urgensi dan tidak tepat waktunya saat kita fokus menangani pandemi corona. Selain itu, Syarif Hasan, temannya Pak Hinca, mengkritik Trisila dan Eka Sila yang dijadikan pasal di RUU HIP. Trisila juga hanya mencantumkan tiga nilai dan Eka Sila hanya mencantumkan satu nilai gotong royong. Trisila dan Eka Sila mengabaikan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya yang jelas disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kata Pak Syarif Hasan. Mungkin DPR tuh mau kerja cepat gitu. Sesuai jargon serta anjuran Pak Jokowi untuk ruwet-ruwet-ruwet. Eh maaf, kerja-kerja-kerja. Selain ada sama Pak Syarif Hasan, ahli hukum ketatanegara No Game, Zainal Arifin Mohtar juga menganggap aneh pembahasan Trisila di dalam pasal. Misalnya pasal tujuh yang menjelaskan pasal bisa diperas jadi tiga sila dan diperas lagi jadi satu sila yakni gotong royong. Buat apa isi pidato Soekarno dijadikan bunyi pasal? Kata beliau. Ah, Pak Zainal Arifin masa gak tau? Mahasiswa kalau udah mau deadline tugas atau biar makalahnya kelihatan panjang, solusinya adalah masukin kutipan yang banyak. Kalau perlu yang panjang-panjang biar kelihatan ilmiah, Pak. Selain mereka, NU dan Muhammadiyah juga menolak RUU HIP ini. Nah, akrab gini kan asik. NU menilai kalau RUU HIP itu disusun secara sembrono dan kurang sensitif sama pertarungan ideologi. Itu kata Rumahdi Ahmad, ketua lembaga kajian dan pengembangan sumber daya PBNU. Kalau kata Pak Jokowi meminta pembahasan ditunda, pengurus pusat Muhammadiyah minta pembahasan rancangan undang-undang ini dihentikan menurut PP Muhammadiyah. Tidak ada urgensi bikin RUU ini, kata Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Pancasila udah punya kedudukan dan fungsi yang kuat sebagai dasar negara, gak perlu rancangan undang-undang lagi. Tapi mohon maaf nih sebelumnya, maaf banget. Jadi, DPR kadang terlalu rajin jatuhnya malah bikin aneh-aneh. Eh, masa suruh tidur terus sih? Kasian banget kan? Udah usaha keras, eh malah ditolak banyak pihak. Buh, melu penakmu wis. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali kami ingin ingatkan bahwa di segmen kami, Secer Selera Kecer, bahwa kami akan membantu ketahanan pangan serta menstabilkan roda perekonomian nasional dengan cara membantu UMKM untuk bisa meng-scale up bisnis mereka keluar daripada zona UMKM. Oke, itu mungkin adalah keinginan terbesar kami. Tapi tidak muluk-muluk, kami ingin mempromosikan dan memperkenalkan secara luas produk-produk kalian. Jadi, silahkan kirim semua produk-produk kalian kepada kami, kontek kami di WA yang sudah tertera di kolom deskripsi di playlist kami yang namanya Secer. Dan selain itu juga, kami juga menyediakan bahwa jasa desain grafis, entah itu ilustrasi, logo, atau apapun semua yang berkaitan dengan dunia desain grafis. Dan yang pasti jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.